Halo guys, selamat sore ini aku mau praktek yaitu tentang cara penanaman kencur kencur sekalian nanti memupuk dan memanen pertama ini aku menyiapkan yaitu sebuah tanah ya, tanah yang gembur itu 3 banding 1, tanahnya ini 3, misalkan 3 kaleng terus ini ada areng sekam teman-teman itu loh, kapak padi itu baru diobong itu ya, dibakar seperti ini, ini juga 1, 1 kaleng maksudnya, terus ini ini pupuk kandang, campuran dari kompos, pupuk kandang sapi, dan kambing kotoran kambing, juga 1, jadi 3, 1, 1 3 banding 1 dicampur jadi 1 gitu ya, ini aja ya kalau saya nanamnya seperti ini ya untuk ditanam di polybag teman-teman nah gini ya nah, ini kalau nanti sudah campur dimasukkan dalam polybag ya, ini kan sudah matang semua, siap untuk menanam teman-teman kan, soalnya pupuk kandangnya juga sudah lama ya seperti ini nah, ini aja udah campur kan nah, mantap kan nah, ini tinggal masukkan di dalam polybag seperti ini ya ya, biar cepat ya diiringkan gini gak usah masuk langsung penuh ya separuh aja soalnya ini kan masih bertumbuhan nanti kalau kebanyakan tanah tidak akan tumbuh gitu ya kebanyakan ini ya diginikan dulu aja ya seperti ini nah kalau sudah seperti ini siapkan ya itu benihnya kencur ya kencur itu yang penting gininya itu ada matanya gitu loh maksudnya mata itu kan yang siap menjadi tunas ya harus ada matanya seperti ini loh ini mata ini ya seperti ini ada matanya ya jadi cukup segini aja satu polybag di tengah nanamnya seperti ini ditumpangkan aja gini aja nah agak kelihatan dikit ya gak boleh teruruk semua ya seperti ini ya kemudian saya siram sama air ya kan ini tadi ya udah agak-agak basah tapi diginikan nah ini ya nanti sudah akan meresap dengan sendirinya namanya si air tadi ya loh kelihatan kan seperti ini dibiarkan ini tumbuhnya kalau kencur memang agak lama teman-teman pertumbuhan pun sampai 8 bulan atau sudah ripah manen gitu ya maksudnya daunnya muning dan ini masih pertumbuhan ini more 2 bulan aja masih sekecil ini ya nah ini cara pemupukannya kalau saya pemupukannya kalau sudah di atas 2 bulan kalau pertama itu kan pertumbuhan ya jadi di atas 2 bulan atau 3 bulan 4 bulan tuh kasih NPK 1616 atau mutiara 16 ya sekalian ini kan komplit ya untuk pertumbuhan plus pembuahan jadi seperti ini ya saya masukkan gak boleh banyak-banyak ini kan untuk menambah supaya subur dan buahnya cepat lebat ginkan aja ya setiap sudut dikit aja gak boleh banyak-banyak nah seperti nanam lombok itu loh ya seperti ini aja ini sudah nanti akan subur dengan sendirinya dan akan berpuah teman-teman dibiarkan gini aja kalau nanti misalkan sudah mengering ya disiram gitu ya ini yang sudah umur di atas 2 bulan ini masih seperti ini nah kira-kira kalau udah umur 7 bulan ke atas itu menandakan sudah ripah teman-teman seperti ini loh nah ini juga ada seperti ini ini kencur itu mau saya panen ternyata kencur tuh sangat-sangat berguna teman-teman yaitu pertama ini belum panen dulu pertama yaitu untuk membeningkan suara ya pita suara ya untuk beras kencur untuk kesehatan jadi kencur itu sangat-sangat itu penting bagi kita ya untuk masakan urap-urap aneka pecel dan lain-lain jadi sangat bermanfaat kalau alangkah baiknya kalau kita itu tanam di polybag simple aja bisa tumbuh seperti ini dan ini aku mau mainin dulu Bismillah mudah-mudahan nanti ada buahnya ya saya juga masih coba-coba ini belajar teman-teman kira-kira berhasil enggak ya Bismillah ya kita muka dulu ya seperti ini kira-kira sudah buahnya enggak ya wah ternyata juga lebat teman-teman seperti ini teman-teman nah seperti ini jadi kencurnya itu di dalam seperti ini nah ini juga kencur ini teman-teman jadi mantap ya seperti ini ya terus ini juga ini more 7 bulan ke atas pokoknya sekitar 8 bulan ini aku seperti ini ya nah seneng ya teman-teman seperti ini loh ya nah jadi seperti ini loh teman-teman wah mantap kan nah ini bisa untuk kesehatan ya jadi tadi itu apa untuk membeningkan pita suara nanti kalau dicuci bersih ya wah seneng ya satu empol aja menjadi beberapa empol ya jadi seneng ya seperti ini terus kita pun misalkan pengen tanam lagi bisa teman-teman ini untuk bibit ya yang misalkan yang enggak kecil seperti ini ini juga dipotong separuh kita sudah tumbuh loh teman-teman ditanam lagi itu bisa yang seperti ini bisa jadi tanam lagi diambil buahnya seperti ini tadi ya wah mantap kan makanya tanamlah muncur jadi seperti ini loh seneng ya seneng sekali ini sekitar hampir 8 bulan saya manen mulai ripah ini ya tapi enggak banyak untuk sambilan di rumah ya seperti inilah dikit-dikit pokoknya nanam gitu aja udah dulu ya terima kasih Assalamualaikum Bye Bye Bye